Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Eric Wiro Tutorial Pijat Refleksi Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu sehat semuanya ya Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman Bagaimana menangani dengan pijat refleksi pada gangguan ginjal atau radang ginjal ya Jadi gejala gangguan ginjal gitu ya Nah pijat refleksi untuk radang ginjal ini Itu biasanya gejalanya tuh Misalkan kita mengalami sering Bagian pinggang itu tuh pegel ya Bagian pinggang pegel terus juga Apa yang paling Ciri utamanya tuh Kaki bengkak-bengkak ya Nah ciri utamanya salah satunya tuh Kaki bengkak-bengkak Mudah-mudahan ini Apa Bermanfaat untuk teman-teman Apabila Mana ada yang mungkin lagi mengalaminya Bisa menggunakan tutorial kali ini Tutorial saya kali ini ya Sebelum kita memulai Biasakan Seperti di video saya sebelumnya Kita melakukan yang namanya stretching ya teman-teman ya Stretching tuh Kita melemaskan otot-otot yang ada di bagian telapak Dan di bagian punggung ya Ini kurang lebih kita lakukan sekitar 2 menit ya Teman-teman ya Nah fungsinya apa Fungsinya untuk Melemaskan otot-otot ini Agar pada saat nanti Proses pemijatan Akan didapati hasil yang maksimal ya Jadi ini salah satu proses yang memang harus kita lalui Atau kita lakukan Terkadang juga Kita menemukan mungkin Di bagian telapak tertentu Itu Ada mengalami penebalan kulit Atau kapalan Nah itu juga harus kita Apa Makanya kita harus melakukan stretching ini ya teman-teman ya Oke Nah setelah kita lakukan stretching Maka Telapak ini kita Balurkan dengan hand body lotion Bisa juga dengan minyak Apa Minyak kelapa Bisa juga dengan minyak urut Atau minyak olive oil Atau minyak jahitun ya Agar apa Agar Ini menjadi lebih lembab Kakinya Dan pada saat nanti Proses pemijatan Ini tidak terjadi kelecetan Di bagian kulit ya Baik yang kulit di telapak Maupun yang di Kulit bagian Bagian punggung kaki Oke Tanpa menunda lebih lama lagi Kita langsung aja Ke proses untuk pemijatan Nah dalam proses pemijatan ini Untuk penyak Pijat refleksi Untuk radang ginjal ini Kita Seperti di video saya sebelumnya Ada beberapa Sistem yang harus kita lalui gitu Jadi misalkan yang pertama itu Berdasarkan pengalaman saya Dan pengetahuan saya Yang kita lakukan adalah Pemijatan di titik ginjal dulu ya Ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing Kenapa Karena nanti Mereka lah yang akan melakukan Proses pembersihan Kotoran-kotoran yang ada Di dalam tubuh Ya Oke Untuk menentukan titik ginjal Kita biasanya Seperti di video saya sebelumnya Itu kita terabak begini aja nih ya Kita terabak begini Nah ini ada tulang disini ya Nah ini kita sejajarkan Ya Nah setelah sejajarkan Kita begini aja Nah Lakukan Ini antara Kelunjuk dengan jari tengah Ini dia sejajar disini Posisinya Ya teman-teman ya Nah jadi sekitar sini teman-teman Nah ini Ginjal ya teman-teman ya Oke setelah ginjal Kita tentukan Kandung kencing Dan saluran kencing Nah ini kita Kalau saya baling gampang Begini teman-teman Nah ini sejajar Dengan ini nih Jadi kita gini aja Nah Ini Adanya di tulang disini Di depannya ya Satu jari ya Persis di depan tulang ini Nah tetapi juga dia sejajar Antara jempol dengan pelunjuk Ya gitu teman-teman Nah Ini satu Dua Tiga Nah yang tiga Kandung kencing Ini seantara Kulit punggung Dengan kulit lapak Nanti kan kita ada Perbedaan garisnya tuh Biasanya tuh Nah Kayak gitu Nah ini kita disini ya teman-teman ya Nah kurang lebih disini ya Nah Untuk pemijatannya Itu bisa dengan cara seperti ini Kita pijat seperti ini ya Dan pada saat memijat ini Jangan lari-larian Misalkan kita pijat daerah sini Yaudah daerah sini aja Jangan kita pijat Karena licin nih Nanti kan menggunakan hand body ya Setiap titik itu kita kasih hand body Atau minyak jaitun ya Agar tidak menjadi lecet pada saat itu Nah seperti ini Bisa juga seperti ini teman-teman ya Bisa juga seperti ini Nah bila mana jari kita gak kuat Kita bisa gunakan Tongkat tambahan Atau tongkat kayu ya Untuk tongkat pijat ya Ada yang runcing Ada yang tidak terlalu runcing ya Nah itu Tekanan ya teman-teman Tekanan untuk pada saat kita memijat ini 1-2 kilo ya 1-2 kilo Nah untuk mengetahuinya Kita misalkan kita tekan aja Timbangan Atau timbangan kue 1-2 kilo Jadi teman-teman udah punya Rasa atau feeling Kurang lebih berapa Itu apa Tekanannya ya Nah Nah lamanya berapa lama Nah ini Satu titik ini kurang lebih 5-10 menit Jadi jangan lupa Gunakan hand body lotion Kemudian juga Tekanannya 1-2 kilo Kemudian Durasinya 5-10 menit Ya Lakukan hal ini Baik di titik ginjal Terus juga setelah itu Kita beralih ke titik Saluran kencing Nah ini untuk melancarkan Apa Pembuangan Melalui air seni Nanti kotorannya ya Nah Seperti ini Untuk menghindari juga Adanya kristal Kristal-kristal yang ada di Saluran kencing Nantinya Nah kemudian Kita di kandung kencing Ini juga Kotoran-kotorannya ini Akan terbuang melalui Saluran kencing tadi ya Ini 1-2 kilo 5-10 menit Jangan lupa Gunakan hand body Oke Nah setelah titik ini Kita beralih ke arah Ke titik Yang namanya Ke kepala Nah kenapa Ke kepala Sistem yang kedua ini Adalah ke kepala Karena kepala ini adalah Yang mengatur Seluruh organ Yang ada di dalam Tubuh kita Baik yang terlihat Oleh mata Ya panca indera Nah atau Yang ada di dalam tubuh Yang tidak terlihat Nah ini yang ngatur Ini kan bagian kepala Semua bagian otak ya Nah untuk Pijat kali ini Yang kita Lakukan adalah Di kelenjar Pituari ya Kelenjar bawah otak Oke Nah kelenjar bawah otak Nah fungsinya Ini juga Dia yang mengatur Seluruh Sistem metabolisme Tubuh yang diatur oleh Terutama yang diatur oleh Kelenjar Apa Tiroid ya Nah ini fungsinya Banyak sekali nih Kelenjar ini nih Jadi dia berkaitan Dengan organ-organ tubuh Bagian dalam ya Nah Ini juga Tekanannya Satu kilo aja Kurang lebih Karena ini daerah kepala Dia lebih sensitif Daripada dibandingkan Yang beli kelapa kaki Karena kalau misalkan Terlalu kencang Yang dikhawatirkan adalah Akan mencederai Titik-titik saraf Yang ada di daerah kepala Ya Oke Nah ini Lakukan Selama Satu sampai lima menit Tekanannya satu Sampai dua kilo Tapi saya anjurkan Satu kilo aja Ya Gunakan handbody lotion Oke Nah kemudian Itu adalah Apa Daerah Ini Kotak besar Yang ada di sebelahnya Disini Ya teman-teman ya Nah ini tepat Disini nih Kotaknya Nah ini juga sama Ya Lakukan Satu sampai dua kilo Lima sampai Sepuluh menit ya teman-teman ya Kurang lebih ya Konstan ya Ntar kalau misalkan Ininya sudah Berkurang Handbody nya Atau minyaknya Kasih lagi Ya Oke Setelah itu Yang harus kita lakukan Adalah Di Bagian Sistem 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 Metabolisme Nah Kelenjar adrenal Itu adalah salah satunya Yaitu Kelenjar anak ginjal Nah dia Posisinya Itu dia Posisinya Persis di atas Ginjal ya Nah dia sejajar Dengan apa Dengan Ini Dengan garis ini nih Antara Pelunjuk dengan ini juga Sama Nah jaraknya disini Kurang lebih Itu Kamu teman-teman Itu Dekatan Karena dia Sebenarnya adanya Di dalam Ginjal ya Nah Ini pencet Juga Pijat juga Nah ini Dia mengatur Sistem tekanan darah Dia juga Jadi pelumas Apa Pelumas Untuk jantung Ya Oke Nah Setelah dari Ini Setelah dari Kelenjar adrenal ini Maka kita Ke kekelenjar Yang namanya Kelenjar reproduksi Ya Kelenjar reproduksi Yang ada di Sebelah sini Teman-teman Disini titiknya ada dua ya Kelenjar reproduksi ya Yang satu di bawah tumit Persis di bantalan tumit ini Nah ini posisinya adanya di tengah-tengah teman-teman Jadi pada saat kita raba begini nih Nah dia nih adanya di tulang yang paling tinggi Nah ini juga merupakan daerah jalur Meridian Ginggal ya Teman-teman ya Nah ini satu kelenjar reproduksi Nah yang kedua Posisinya ada disini Posisinya ada disini Teman-teman Ya Nah ini teman-teman kurang lebih ya Nah jadi persis di belakang Mata kaki ya Nah ini kita begini nih Ini pijat dari bawah ke atas ya Untuk yang daerah sini ya Dan jangan lupa gunakan hand body lotion Kenapa? Karena ini kulitnya lebih sensitif Kulit punggung ini Punggung-punggung kaki lebih sensitif dibanding kulit lapa Disini juga ditekan yang kencang ya teman-teman ya Nah disini Disini harus ditekan yang kencang Kenapa? Karena harus Kekanan yang kencang itu karena dia posisinya biasanya ada di dalam Jadi kan ini tebal nih kan dagingnya Makanya kita harus pijatnya dengan kencang Nah kemudian Setelah Dari kelenjar reproduksi ini Maka kita Apa? Ke kelenjar paratiroid Teman-teman Kelenjar paratiroid itu Posisinya adanya disini teman-teman nih Tulang nonjol Nah dia nanti Ada tulang lagi di sisi sininya Nah ini posisinya disini teman-teman Nah gitu teman-teman Ya Nah ini kita pijat juga dengan kencang teman-teman Ya Kita pijat dengan kencang Karena ini juga dia Apa? Yang berkaitan dengan zat kapur yang ada di dalam darah ya Berkaitan dengan Zat kapur yang ada di dalam darah dan tulang Fungsinya itu banyak ya teman-teman ya Dia mengatur metabolisme Zat kapur dalam darah dan tulang Dan juga Apa? Mengatasi kesemutan bagian kaki Itu juga pegel, rematik Untuk saraf terjepit juga bisa Parises dan stroke Ya Salah satu fungsinya nih ya Dia mengatur sistem tersebut Oke Nah setelah ini Kita ke usus besar transversus Usus besar transversus itu Adanya disini teman-teman nih Nih Jadi Antara ini nih ya Nah jadi persis dia di bawah ginjal ya Nah ini dia gini nih teman-teman Nah Dia biasanya gini Nah ini Ini udah menurun Ya Nah kita yang ini Nah yang melintang begini ya Nah ini usus besar transversus ya teman-teman ya Nah Ini karena ini panjang Maka kita urutnya pelan-pelan Dalam artian kita urut satu-satu Ini disini Bisa mundur lagi Bisa mundur lagi gini ya teman-teman ya Bisa lagi begini Nah bila mana ada yang sakit Atau terasa seperti ada pasirnya Atau ada benjolan di dalamnya Nah itu adalah kotorannya Maka kita harus luruhkan Atau kita hancurkan Dengan cara seperti apa ya Kita pijat begini Ya Jadi kalau misalkan Kalau ada penyakitnya itu Ada kotorannya itu Biasanya dia ada Ininya Ya Nah Kemudian Yang harus kita pijat itu adalah Daerah pinggang Ya Jadi ini tulang punggung Tulang pinggang disini ya Jadi ini ada tulang pinggang disini nih Daerah sini yang dekat mata ini nih Ya Nah ini Daerahnya kurang lebih disini Ya Oke Nah setelah itu Ke sistem pembuangan Yaitu sistem kelenjar gita bening Teman-teman Nah kelenjar gita bening ini Ada empat ya teman-temannya Satu Disini Satu disini Satu disini Satu disini Nah ini kelenjar gita beningnya nih Antara tulang jempol Dengan tulang telunjuk Ini membentuk segitiga nih teman-teman Biasanya Nah seperti ini Kalau ini tenggorokan dan Pernafasan Nah kita pencet disini Teman-teman Nah karena ini membentuk segitiga gini Kadang-kadang jari kita ini gak muat Oleh karena itu kita bantu dengan Apa Alat pijat Ya Tongkat pijat ya Karena adanya posisinya Kadang-kadang ada di sisi dalemnya Kotorannya Nah tetapi Karena ini pakai tongkat pijat Ini harus sering-sering Diolesin dikit-dikit Diolesin ya Pakai hand body lotion ya Supaya gak lecet nih Nah ini kurang lebih 5-10 menit Tekanannya Satu Apa Satu kilo Sampai dua kilo ya Tekanannya Jadi kita nanti lihat aja Nah kita bikinnya dari bawah ke atas ya teman-teman ya Dorong ya Jadi dorong ke arah jantung ini Nah kemudian Ini kelenjar geta bening bagian dada ya Nah ini kelenjar geta bening bagian perut nih teman-teman disini Yang ini nih Mentok nih Nah ini nih mentok dengan mata kaki Nah ini posisinya ada disini Di depannya ya Nah ini Ini pijat juga Apa 5-10 menit 1-2 kilo Dan gunakan selalu hand body lotion Atau minyak urut ya Atau minyak kelapa boleh Minyak Olive oil boleh Oke Yang keempat Yang ketiga Kelenjar geta bening bagian atas Nah ini ada disini Teman-teman Nah kemudian Ini sama 5-10 menit ya Dipijatnya ya 1-2 kilo Nah ini biasanya Ini untuk nantunginan nih Pada saat kita raba begini nih Ada otot disini ada otot ya Nah itu persis disamping ototnya Ini ada yang cekung di dalamnya Begitu kita raba nih ada yang cekung Nah itu ya Nah kemudian disisi sini Kemudian disisi sini Nah ini di bagian depan Tulang apa Mata kaki Tulang mata kaki Ini ada yang cekung disini Nah disini ada tulang juga Nah ini adanya di tengah-tengah Nah biasanya dia ini agak gendut nih disini nih Gendut-gendut disininya Nah itu tuh Posisinya disitu teman-teman Ya Ini pijat 5-10 menit Ke arah jantung Dari bawah ke atas Ya Jadi kita Pas kita Turun Kita gak terlalu Gak terlalu tekan Begitu kita Dari bawah kita tekan lagi Oke Setelah titik Titik-titik yang ada disini Sudah di Apa Dipijat Maka Teman-teman Mau pijat di bagian kanan Ya Di bagian kanan Kaki kanan Sama persis Urutannya Jadi yang pertama itu Dari ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing Kemudian Itu Apa Bagian pala Kelenjar bawah otak Dan otak besar Ya Kemudian adrenal Ya Setelah adrenal itu Teman-teman ke Kelenjar reproduksi Yang ada di bawah tumit ya Sama yang ada di belakang sini Di belakang mata kaki ya Nah Kemudian Kelenjar paratiroid Kemudian pinggang Ya Kemudian setelah pinggang Maka teman-teman disini ada Juga kelenjar gita bening Ada 4 1 2 3 4 Nah Lakukan hal yang sama Seperti itu Untuk Pijat refleksi Untuk radang ginjal Nah Selain itu Teman-teman Di bagian tangan juga ada Yang harus kita pijat Yaitu di daerah Ini teman-teman Jadi Kalau di kelingking nih Posisinya adanya disini Nanti akan disertakan Gambarnya teman-teman ya Nah Disini Ya Ini satu Disini pijat Terus Bagian ininya Kelingking Baik di kiri Maupun di kanan Ya Pijat Jadi dia tuh adanya Posisinya ditekukan Ditekukan sendi ini Nah Yang paling bagus adalah Menggunakan Alat pijat Tongkat Yang agak tajam Ininya Karena dia bisa Benar-benar nitik Nah Kalau kita pijat Disininya Sakit Sakit sekali Maka itu Menandakan bahwa Ada jalur Dari jalur Meridian ginjalnya Dia itu terganggu Jalur energi ginjalnya Nah kemudian Ada juga Di bagian kaki Nah di bagian kaki Itu persis Di belakang Tekukan lutut Nah posisinya Nah jadi teman-teman Ini kalau misalkan Ini kita Tekukan lutut Ya teman-teman Ini tekukan lutut Seperti ini Nah Ini kan kita rabat Disini ada tulang Nah Disamping tulang ini Jadi kalau kita Begini Ini Ini tekukan lutut Ini satu Disini ada tekukan Begini Ini kan melengkung Nah posisinya Adanya disini Pas kita pencet Disini ada tulang Nah ini disini Pencet disini ya Ini daerah Meridian ginjal ya Nah ini pencet Kalau misalkan ini sakit Nah berarti itu Ada penyakitnya Jalurnya Gagak benar Nah sama Seperti yang di kaki kiri Pun juga begitu Teman-teman Nanti saya kasih gambarnya Juga ya Untuk penjelasannya ya Nah Kemudian Ada yang di tangan Nah setelah itu Pijat di sebelah sini Jadi ini Persis ini Tekukan begini Ya Tekukan ini dari dada Nah ini kesini Nah ini posisinya Adanya disini dia Ya Nah persis di segitiganya Di ujung segitiganya ini Nah ini daerah ginjal juga Untuk Membantu teman-teman Agar bisa Cepat pulih Dari Penyakit Radang ginjal ini Ya Saya coba Untuk memberikan Beberapa Tips ramuan Yang bisa teman-teman Gunakan Yang bisa teman-teman gunakan Yaitu Untuk dijadikan Ramuan herbal ya Misalkan Daun apa Daun kejibling Itu teman-teman Bisa gunakan juga Jagung Tongkol mudanya ya Dan juga Rambut-rambutnya Terus juga daun kumis kucing Bisa Terus juga Temulawak Daun meniran Alang-alang Akarnya ya Itu bisa Menjadikan Dijadikan Apa Sumber herbal Untuk Mengatasi penyakit Dari Radang ginjal ini Nah untuk Untuk Kesembuhannya Itu Teman-teman harus Melakukan pantangan Yaitu Jangan Memakan Selama Pengobatan ini Jangan memakan Daging-dagingan Yang bersifat Jiroan juga Lemak Pedas Emping ya Terus Minuman-minuman Yang bersoda ya Minuman kaleng ya Terus Hindarin Makanan-makanan Yang Mengandung asam Oke Demikian itu Tips untuk Ramuan dan Pantangannya Karena ini Kesembuhan ini Akan bisa Dilakukan pada Bila mana Tiga hal tersebut Dari Pijat refleksinya Dari Ramuannya Dan jaga makannya Ya Oke teman-teman Kita lanjut Yang berikutnya Oke Demikianlah Teman-teman Video saya Mengenai Pijat refleksi Untuk Radang ginjal Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Dan Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Mudah-mudahan Ini bermanfaat Bagi teman-teman Terima kasih Telah menonton Video saya Silahkan Comment Like Dan subscribe Bila mana Video ini Bermanfaat Bila teman-teman Ada yang Mau Bertanya Mengenai Apa Tutorial video Kali ini Pijat refleksi Untuk Radang ginjal Silahkan teman-teman Tulis di kolom Komentar Oke Salam sehat Untuk semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax